Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku Good morning How are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anak Untuk hari ini Kalian akan mempelajari Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran kedua Yakni mengenai Sistem pernafasan pada manusia Kata-tanya Serta tangga nada diatonis mayor Baiklah anak-anak Ustada akan menjelaskan materi hari ini Dan jangan lupa untuk dicatat ya Sistem pernafasan manusia Terdiri dari organ pernafasan Dan proses pernafasan Nah sekarang Mari kita mempelajari organ pernafasan terlebih dahulu Organ pernafasan yang pertama adalah hidung Hidung terdiri dari dua bagian Yaitu lubang hidung dan rongga hidung Udara akan masuk melalui lubang hidung menuju ke rongga hidung Di dalam lubang hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir Rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung Sedangkan lendir berfungsi untuk melembabkan udara Sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering Organ yang kedua adalah faring Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan Dan saluran pencernaan pada bagian belakang Pada bagian bawah faring terdapat katup epiglotis Katup ini akan menutup saat kita makan Apabila kita menelan makanan saat katup belum menutup Maka makanan akan masuk ke tenggorokan sehingga kita bisa tersedak Yang ketiga adalah tenggorokan Tenggorokan merupakan suatu pipa yang terdiri dari laring, trachea, dan bronkus Laring merupakan pangkal tenggorokan yang terletak di bawah faring Di bawah laring terdapat batang tenggorokan yang disebut trachea Pada trachea terdapat jaringan yang disebut cilia Yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk Trachea memiliki percabangan yang disebut bronkus Bronkus berfungsi sebagai jalan masuknya udara menuju paru-paru Sedangkan percabangan dari bronkus disebut bronchiolus Organ selanjutnya yaitu paru-paru Paru-paru terletak di rongga dada, tepatnya di atas diafragma Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura Di dalam paru-paru terdapat alveolus Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Selanjutnya proses pernafasan manusia Udara akan masuk melalui hidung, faring, kemudian laring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus Nah di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida Agar mempermudah menghafal proses pernafasan manusia Ustada punya lagu loh Dengarkan baik-baik ya anak-anak Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus Nah anak-anak bisa mencoba menghafal proses pernafasan manusia dengan lagu ini Oke anak-anak Setelah kalian belajar mengenai sistem pernafasan manusia tadi Kalian bisa menuliskan kata-tanya seperti Apa? Dimana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Kemudian kalian juga bisa menuliskan jawabannya Seperti contoh berikut ini Anak-anak Salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan sistem pernafasan adalah bernyanyi Pada nyanyian terdapat tangga nada Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang Salah satu jenis tangga nada adalah tangga nada diatonis mayor Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada Satu, satu, setengah, satu, 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 setengah Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut Beserta ciri-ciri tangga nada diatonis mayor Ciri yang pertama adalah bersifat riang gembira Yang kedua, bersemangat Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do Namun tidak menutup kemungkinan Diawali dengan nada sol atau mi Dan diakhiri nada do Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, dan masih banyak lagi Baik anak-anak, sampai disini dulu penjelasan dari ustada Pesan ustada untuk kalian semua Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh